Al-Fatihah Pembahasan dari kitab Terakhir kita Sampai di Pembahasan apa? Aksamul warothah Aksamul Aksamul warothah Beda cerita kan? Surut al-Irth Surut al-Irth Syarat-syarat dihasilkannya Warisan Syarat-syarat dihasilkannya Warisan Jadi syarat itu adalah Sosuatu yang kalau tidak ada dia Maka tidak ada yang lain Surut al-Irth Syarat-syarat dihasilkannya Warisan ada tiga syarat Yang pertama Yang pertama adalah Kepastian Meninggalnya muarif Muarif itu pewaris Pewaris itu orang yang mati Meninggalkan warisan Jadi muarif Terjemahnya apa? Pewaris Bukan ahli waris Kalau ahli waris Yang ditinggal Yang ditinggal mati Paham? Jadi muarif Pewaris Alias apa? Orang yang mati meninggalkan Warisan Kepastian akan matinya Muarif Pewaris Atau ketika Dia muarif ini Dianggap Mati Dianggap telah mati Nanti akan ada penjelasannya Ini syarat yang pertama Jadi kalau Orang yang punya harta Bendanya masih hidup Yang tidak ada warisan Sehingga kata perulama Dilarang untuk Seseorang membagikan warisannya Di masa dia hidup Dihatirkan terjadi banyak Kezoliman Yang itu Membahayakan Keselamatan Seseorang di akhirat kelak Abulmu Dulumatun yuman qiyamah Jadi kalau masih hidup Jangan dibagi Kalau sudah mati Baru dibagi Kalau hibah Pemberiannya Harus adil Iya Itaqullah Wa'adilu Bayna'uladikum Bertakwalah kepada Allah Dan nanya kalian adil Terhadap anak-anak kalian Dalam pemberian Iya Yang satu diberi Yang lain juga harus diberi Misalu ilhaq Misalu ilhaq Hibil amwat Contoh dianggapnya mati Seseorang Contoh seseorang Dianggap Atau digolongkan Kepada orang-orang Yang sudah mati Adalah Al-Mafkud Orang yang hilang Iya Orang yang hilang Iza'mabot Muddatu Intivarih Jika telah habis Masa penungguannya Iya Jika telah habis Masa penungguannya Dan sebelumnya Perlu kita jelaskan Tentang Cara bagaimana Kita memastikan Kematian Seseorang Iya Sebutkan oleh mereka Para ulama Bisa dipastikan Meninggalnya Matinya Al-Mu'arif Itu dengan Al-Mushahadah Dengan Al-Mushahadah Dilihat langsung Iya Atau yang kedua Bisa juga diketahui Dengan Al-Istifadah Berita yang menyebar Seperti ada Seorang yang dia Haji Iya Kemudian Ya Orang-orang haji Yang pulang itu Semuanya Memberitakan bahwasannya Si A telah mati Di sana Meninggal Dan dikubur di sana Menyebar beritanya Tidak mungkin mereka Ada kesepakatan Untuk berdusta Istifadah Istifadah Berita yang menyebar Atau Qiyamul bayinah Al-makbulah Syara'an Tegaknya Bukti Yang diterima Secara syariat Seperti bagian tubuhnya Misalkan Yang masih Ada Resisa Yang mencirikan bahwasannya Dia adalah Mu'arif Ya Atau yang lainnya Iya Kemudian terkait dengan Al-Mafkud Iya Orang yang hilang Itu ada khilaf Di antara mereka Para ulama Sebagian menyatakan Ditunggu dia Sampai umur 90 tahun Iya Kalau sudah umurnya 90 tahun Maka dianggap Telah mati Maka ketika itu Diwarisi Dibagi warisan Iya Ada juga menyatakan Di bawah itu 70 tahun 60 tahun Dan yang Sahih Yang rojih Dalam masalah Mafkud ini Adalah Bahwasannya hukumnya Dikembalikan kepada Hakim Kodi Dia nanti yang memutuskan Iya Dia nanti akan melihat Ini orang hilangnya Hilang karena sebab apa Dimana Kalau misalkan Kodi melihat Ini orang hilangnya Di lautan Dalam keadaan Teman-temannya sudah ada Pulang semua Misalkan Ditetapkan Ini 5 tahun Atau lebih dari itu Ya sudah Ketetapan kodi itu Yang diambil Atau misalkan Hilangnya Misalkan dalam Apa Safar dia Dalam mencari pekerjaan Di luar negeri Kata kodi ditunggu Dia sekarang umurnya 40 Tunggu 20 tahun lagi Misalkan Ya tunggu Selama 20 tahun lagi Iya Jadi yang roji Jadi yang roji dalam Masalah ini Dikembalikan putusannya Kepada siapa Hakim Pengadilan Agama yang menentukan Yang mereka punya Keporoh pengalaman Kalau ternyata Misalkan Ditentukan oleh Hakim Bahasanya dia 10 tahun lagi Dianggap mati Dibagi akhirnya warisan Setelah 10 tahun ini Ya Setelah dibagi warisan Datang dia hidup lagi Eh hidup lagi Bukan hidup lagi Hidup ternyata Maka Yang masih tersisa Dari warisannya Dikasih Kalau sudah habis Sudah Kalau masih ada Dikembalikan Ya Untuk dia Haknya Jatahnya Nah itu Kalau misalkan Dia Meninggalkan istri Ya ketika Masa penungguannya Sudah habis Sudah Suami kamu terangkap mati Sudah ditunggu 20 tahun Tidak muncul Silahkan kamu nikah lagi Misalkan Dia nikah lagi Tiba-tiba Datang suaminya Selalu ada kasih pilihan Suaminya Apakah dia mengambil kembali Ya maharnya Atau Dia mengambil kembali istrinya Harus dicerai oleh Suaminya kedua itu Allahu alam Kemudian Syarat yang kedua Faham ini Syarat yang pertama Kepastian akan matinya Meninggalnya Siapa Al-Muarris Atau ketika dia digolongkan Kepada orang-orang yang sudah mati Seperti Al-Mafkud Seperti apa Al-Mafkud Ya Kemudian Tahakkuku Hayatil warisi Ba'dahu Awilhaqu bil ahya Tahakku Kepastian Hayatil muarris Kehidupannya Ahli waris Ahli waris Orang yang ditinggal Mati ya Kepastian akan Hidupnya Ahli waris Setelah Meninggalnya Muarrif Muarrif Jadi ketika Pewaris Tadi Mati Harus Dipastikan bahwasannya Ahli waris tersebut Masih hidup Meskipun Sejenak Sebentar Ya 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 Ahli warisnya Digolongkan kepada orang-orang yang masih hidup Atau digolongkan kepada orang-orang yang hidup Nih ya Jadi dari sini kita mengetahui Ya bahwasannya Orang yang Mati duluan Itu diwarisi Bukan ahli waris Ada pun orang yang mati belakangan setelahnya Dia yang mewarisi Itu Yang mati duluan Gak ada dia jatawaris Ya Dia diwarisi justru Ada pun yang mati belakangan Dialah yang mewarisi Ya mati belakangan meskipun sekejap sedetik Ada orang misalkan kakak beradik Ya menaiki kendaraan Wadarullah terjadi Hadithah Ya Kecelakaan Mati kakaknya Ya Semenit berikutnya Diguti oleh adiknya Maka adiknya mewarisi dari kakaknya Ya buat Kerabatnya Adiknya tentunya Dia emang sudah mati Iya kan Gak perlu disamperin ke kuburannya Ini warisan kamu Gak Amin nih Ya Contoh digolongkannya Ahli waris Amin nih ya Kalau pewaris siapa Orang yang mati meninggalkan Warisan Kalau ahli waris siapa Yang ditinggal mati Iya Contoh digolongkannya Ahli waris Dengan orang-orang yang hidup Adalah Alhamdul Gandungan Meskipun masih dalam bentuk nutfah ya Terhitung Sudah dihitung dia Digolongkan dia sebagai orang yang hidup Alhamdul kandungan Iza tahaktoqa wujuduhu Ketika bisa dipastikan adanya Hina mauti Mewarisi Ketika mati Pewarisnya Bapaknya meninggal Seseorang meninggal Meninggalkan istri yang Hamal meninggal Yang bersama Jadi ada hamal kandungan Meskipun masih nutfah Maka ini Harus diperhitungkan Dia digolongkan Sebagai orang yang hidup Meskipun belum ditiupkan Padanya ruh Meskipun belum ditiupkan Padanya ruh Demikian pula orang yang hidup Orang yang apa Hilang Di masa penungguannya Kalau dia masih pada Masa penungguan Ya dia dianggap hidup Paham Kata kodinya Ditunggu 20 tahun lagi Selama 20 tahun ini Dia dianggap hidup Dianggap ada Sehingga jangan diwarisi Karena jangan diwarisi Harta dia yang ditinggal Karena dia masih hidup Atau dia sebagai ahli waris Misalkannya Ya dia Harus disisakan Jatah dia Jangan dihabiskan semua Karena dia masih hidup Ya kan Ketika masa Pada masa penungguannya Iza alam Tatah Iza alam Natahakok Anna mautahu Qobla Mauti Muarrithi Tolong ya Demikian pula Al-Mafkud orang yang hilang Di masa penungguannya Jika kita tidak bisa memastikan Bahwasannya matinya ahli waris ini Ya Sebelum matinya Poaris Alhamdulillah ini Jadi kalau kita belum bisa memastikan Bahwasannya Ahli waris ini Matinya Adalah sebelum Ya Poaris Ya maka kita anggap dia apa Masih hidup Ada pun kalau kita bisa memastikan Bahwasannya ahli dia ini Matinya Apa Iza alam natahakok Karena kan kalau kita tidak bisa memastikan Bahwasannya apa Matinya ahli waris sebelum Kalau kita sekarang bisa memastikan Bahwasannya matinya Ahli waris Sebelum Matinya Poaris Maka bagaimana Dapat enggak Ya Ya gak dapat ya Mati dulu dianya Iya kan Pahami baik-baik Lihat Demikian pula Al-Mafkud orang yang hilang Di masa penungguannya Di masa penungguannya Iza alam natahakok Jika kita belum bisa memastikan Bahwasannya matinya Iya Dia ahli waris ini Iya Sebelum matinya siapa Poaris Iya Maka dia dianggap Masih hidup Iya Kecuali kalau sudah kita bisa memastikan Bahwasannya dia mati dulu Iya Sebelum poarisnya Maka dia bukan Ahli waris Tidak mendapatkan jatah warisan Iya Nanti misalkan Ketika Ada seorang meninggal Seorang meninggal Meninggalkan keluarga Satunya hilang Tapi di masa penungguan Ahli waris yang lainnya Kepengen segera dibagi Kalau nunggu dia datang 20 tahun saya butuh Saya kan punya hak Bapak saya meninggal Nunggu adik saya yang hilang Kapan kita baginya Nanti bisa dibagi Disegerakan bisa Ada cara pembagiannya Nanti dicadangkan untuk yang Hilang ini Kalau dia hidup Kalau dia mati Ada penaktiran-penaktirannya Anggapan dia hidup Ahli waris yang lain Berapa Anggapan dia Mati Nanti ada Demikian pula Kalau ada seorang mati Meninggalkan istri Yang hamil Kalau mereka mau sabar Sampai lahiran Iya Maka sabar Tunggu sampai lahiran Setelah itu dibagi Kalau mereka Ahli waris yang lain Tidak sabar Menuntut Segera dibagi Bisa Nanti ada caranya Ada penaktiran-penaktiran Bagaimana Penaktirannya Kalau dia mati Lahirnya Dalam badan mati Kalau mati Ya sudah Jadi syaratnya Hamil ini Dapat warisan Dia lahir Dalam badan hidup Dengan kehidupan yang normal Menangis Misalkan Ada suara Ada gerakan Kalau dia misalkan mati Lahir mati Ya bukan Tidak ada warisan Begitu lahir Keluar mati Ya tidak ada warisan Baik kita lanjutkan Dibangun di atas Dua syarat ini Apa? Dua syarat ini Yang pertama Kepastian Matinya Bewaris Atau Ketika Bewaris Dianggap Mati Yang kedua Kepastian Hidupnya Ahli waris Peninggal Bewaris Atau Ketika Ahli waris Dianggap Hidup Paham ini? Dibangun di atas Dua syarat ini Maka Tidak ada saling Mewarisi Antara dua Ahli waris Yang mata Keduanya mati Siapa yang duluan mati Iya Ada orang Kakak adik Ya tadi Perboncengan naik motor Kudulullah mati Cuma gak ada yang tahu Gak ada saksi Iya Yang melihat Bahasanya ini mati dulu Kemudian yang itu Ya sudah Tidak saling Mewarisi Ya meskipun matinya Mungkin Yang ini dulu Kemudian itu Cuma yang gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Iya Maka ini tidak saling Mewarisi Paham? Adik kakak ini tidak saling Mewarisi Iya Satu sama lainnya Iya Kenapa? Karena syaratnya Tadi yang pertama Kepastian Poharisi ini mati Iya Mati duluan Yang kedua Kepastian Bahasanya apa? Ahli warisnya hidup Iya Setelah apa? Poharisi dia Meskipun sejenak hidupnya Faham ini? Misal Contoh Contoh Dua orang Yang diamati Bihadim Dengan sebab Gempa bumi Atau keruntuhan Bangunan Atau dengan sebab Tenggelam Di lautan Atau terbakar Atau kecelakaan lalu lintas Dan yang semisalnya Karena tidak bisa Memastikan kematian Waris Sebelum Waris Ahli waris Iya Wahayatil waris Pa'adah Dan juga tidak bisa Memastikan hidupnya Ahli waris Sepeninggal Pewaris Tidak saling Warisi sudah Kalau tidak diketahui Iya Sehingga bagaimana nih Kalau ada seorang Kakak adik Kakak adik Iya Kakak adik Kakak meninggalkan Misalkan Istri Dan anak laki-laki Iya Atau kakak meninggalkan Istri Dan anak perempuan Iya Kemudian Si adik Adik Meninggalkan apa Istri juga Sama siapa Misalkan Anak laki-laki Iya Bagaimana itu Ya istrinya ya Mewarisi dari suaminya Anak perempuan Ya mewarisi dari Bapaknya Kemudian Untuk yang kedua Istrinya mewarisi dari Suaminya juga Dan anak laki-laki Mewarisi dari bapaknya Nah Dari pamannya Dia dapat gak Dapat ya Paman Melihat pamannya Bukan warisan bapaknya Tapi sebagai pamannya Misalkan ada orang mati Kakak adik Kakak adik Kakak meninggalkan istri Sama anak Perempuan Adik meninggalkan Istri sama anak Laki-laki Maka Untuk siapa Kakak tadi Istrinya ya dapat Seperti delapan Ya kan Anak perempuannya berapa tadi Satu Berapa Seperti setengah Iya Kemudian untuk Adik Dia meninggalkan istri Istri ada anak berapa Sama juga seperti delapan Anak laki-lakinya Sisa Nah Nanti dari Kakak ini Iya Ponakan dapat gak Ponakan berarti kan Anaknya adik Ya ponakan Dia dapat Karena dia ponakan lah Ponakan laki-laki kan Dapat Berarti nanti untuk kakak Untuk kakak istrinya berapa Seperti delapan Anak perempuan Setengah Nah sisanya buat Ponakan ini Sangat dianggap sudah Enggak dianggap lah Bukan dia Mewarisi punya bapaknya Enggak Karena gak saling Mewarisi Baik kita lanjutkan Faham ini Dua syarat ini Kalau belum faham Tanyakan ya Ya Jadi Itu dua syarat Ya Kepastian meninggalnya siapa Muarris Atau dia dianggap Sebagai orang yang Telah meninggal Seperti al-mafkud Yang kedua apa Kepastian hidupnya Ahli waris Peninggal Muarris Atau dia dianggap Hidup seperti haml Yang berikutnya Yang ketiga Ilmu tentang arah Yang menghasilkan warisan Seperti arah Zawjiyah Suami istri Pernikahan Atau karobah Atau kerabatan Atau wala Seorang yang membebaskan Budaknya Atau seorang yang membebaskan Budak Dengan kita mengetahui Bahwasanya orang ini Memang warisi Mait ini Likau ini karena dia Misalkan Zawjiyah Suaminya Atau Atau yang semisal itu Nah itu tiga syarat Dari dihasilkannya apa Warisan Kalau tidak ada salah satu Dari tiga syarat ini Ya tidak ada Dari sana apa Warisan Yang pertama Yang kedua Ada Cuma Caranya gak tahu Ya gimana ini Jangan-jangan dia Misalkan Saya Ini ahli waris Kamu siapanya sih Saya itu bibinya Wah Kamu gak tahu ya Wah saya bibi itu bukan ahli waris Enggak Kamu bukan ahli waris Gak dapat kamu Kemudian Yang berikutnya Ada di sana Tambahannya Arkan al-irth Rukun-rukun warisan Ada tiga Rukun-rukun warisan ada tiga Yang pertama Al-muwaris Al-muwaris Ya Itu Waris Yang kedua Al-waris Ahli waris Yang ketiga Al-haq Al-mawruz Hak Yang diwarisi Harta peninggalan Kemudian yang berikutnya Mawani al-irth Penghalang-penghalang Dihasilkannya apa Warisan Jadi kalau syarat-syarat tadi ada Rukun-rukun tadi ada Tapi Didapati padanya penghalang Ini juga Gak bisa dihasilkan apa Warisan Jadi Warisan itu dihasilkan Dengan adanya Syarat rukun Dan juga ternafikannya apa Penghalang-penghalang Kalau ada penghalang Ya meskipun syaratnya komplit Ya tidak dihasilkan warisan Lihat Mawani al-irth Penghalang-penghalang Dihasilkannya warisan Mawani al-irth Salah satun Penghalang-penghalang Dihasilkannya warisan Ada tiga Ini yang disepakati ya Disana ada penghalang-penghalang Yang lain ada khilaf Seperti Anak pungut Apakah Yang memungutnya ini Mendapatkan warisan itu Tidak Ada khilaf Yang roji Tidak Mawani al-irth Salah satun Penghalang-penghalang warisan Ada tiga Yang pertama Ikhtilafu ad-din Oh penghalang tadi Bukan penghalangnya tadi Mawani al-irth Salah satun Bukan sebab-sebab Ini penghalang Pembahasannya Bukan sebab-sebab Warisan Yang tadi kita singgung Sebab-sebab Penghalang-penghalang warisan Ada tiga Yang pertama Ikhtilafu ad-din Perbedaan Agama Seperti yang satu Agamanya Islam Dan yang lain apa Yahudi Atau Nasroni Ini tidak saling Mewarisi Kemudian bagaimana Kalau perbedaan agamanya Adalah Perbedaan agama Yang sama-sama Di atas kukufuran Ini satu Peragama Yahudi Yahudi ya Ini Nasroni ya Ada khilaf Yang terulama Yang roji Allah alam Tidak saling Mewarisi Antara Yahudi Dengan Nasroni Atau Nasroni Dengan Buddha Dan yang lainnya Ada juga yang berpendapat Seperti yang Al-Imam Shafi'i Yang menyatakan bahwasannya Agama-agama Selain Islam Adalah agama-agama Kekufuran Satu Sehingga mereka Mereka saling Mewarisi Allah alam Yang bohir Tidak saling Mewarisi Nanti akan ada InsyaAllah Perbudakan Ini juga menghalangi Warisan Iya Jadi Misalkan ada Seseorang Yang dia Budak Mati dia Meninggalkan Harta Maka Keturunan dia Meskipun orang merdeka Keturunannya Anaknya Atau bapaknya Maka Dia tidak Mewarisi Tidak mewariskan Hartanya Kenapa Hartanya budak Itu milik Tuhan Atau dia misalkan Orang tuanya meninggal Orang tuanya merdeka Dia budak Dia pun sama Tidak mewarisi dari bapaknya Karena dia budak Iya Nah itu Kemudian Walqatil Pembunuhan 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 Jelas ya Nanti akan datang Ini juga Kalau pembunuhan Ini menghalangi Hanya dari satu sisi Kita akan baca nanti InsyaAllah Penjelasan dari Syekh bin Thaymin Maka kapan saja Didapati Satu dari tiga macam Menghalangi ini Pada diri seseorang Maka jadilah dia Kalma'dum Seperti orang yang Tidak ada Maka dia Tidak mewarisi Dan dia Tidak mempengaruhi Ahli waris yang lain Seperti ya Ada orang Mati Meninggalkan Misalkan Suami Kemudian Anak perempuan Dan anak laki-laki Cuma agamanya beda Mas Roni Misalkan Maka bagi suami Karena ada anak Berapa Seperempat Anak perempuan Berapa Setengah Anak laki-lakinya Ya gak dapat Ya Gak dapat Seperti gak ada Dan dikatakan disini Tidak mempengaruhi Yang lainnya Contoh yang lain Tidak mempengaruhi Ada seorang mati Meninggalkan ibu Ya meninggalkan apa Ibu Kemudian juga meninggalkan Istri Juga meninggalkan Saudara Saudaranya Satunya Adalah muslim Seagama dengannya Yang kedua Kafir Agama Nasroni Misalkan Maka bagi ibunya Bagaimana Istri Ibu Saudara Saudaranya ada dua Laki-laki Semua Satunya muslim Sedangnya kafir Maka bagi ibunya Berapa Ibu bagaimana Ibu rinciannya Suami dulu Istri dulu Istri apa Suami tadi Istri Seper Perempat Terus bagi ibunya berapa Sepertiga Atau Sepernam Sepertiga Itu ada saudara Dua Satunya Ini kan agamanya beda Enggak mempengaruhi Itu Jadi ibunya Sepertiga Nanti sisanya Baca apa Saudara laki-laki Yang muslim Paham itu Tidak memberikan pengaruh Kepada selainnya Dari ahli waris Nah itu Atau ada Kasus yang lain Ada seorang mati Misalkan Meninggalkan Anak perempuan Muslimah Dan anak laki-laki Qadarullah Misalkan kafir Dan juga meninggalkan Saudara-saudara perempuan Bagaimana Anak perempuannya Satu orang Separoh Sisanya buat Saudara-saudara perempuan Ini yang laki-lakinya Enggak mengalangi Saudara perempuan Enggak dianggap Enggak ada Dia Enggak ada Faham ini Ada pun perbedaan agama Maka maksudnya adalah Salah satunya Di atas satu agama Dan yang lain Di atas agama yang lain Berbeda Agamanya Perbedaan agama ini Kata beliau Mengalangi warisan Dari dua sisi Yang kafir Tidak mewarisi Dari yang muslim Yang muslim Tidak mewarisi Dari yang kafir Ada juga Yang berpendapat Sebenarnya Syekhul Islam Kata beliau Yang muslim Itu mewarisi Dari Yang kafir Yang dia Kafirnya kafir Zimmi Tapi Yang roji Yang sahih Tidak mewarisi Yang muslim Dari yang kafir Hatta Yang kafirnya Kafir Zimmi Ya itu Faham ini Sekarang Kalau misalkan Ada orang Mati Meninggalkan Keluarga Kafir Ketika dia mati Dia masuk Islam Bagaimana itu Maka kata ulama Di antaranya Pendapatnya Alimah Muhammad Dan juga Dipilih oleh Yusyim Dikasih warisan Untuk Memotivasi Menyemangati dia Mentaklif hati dia Masuk Islam Kalau dia misalkan Pas Ahli olasi menik Dia masuk Islam Syahadat Dikasih Untuk apa Menyemangati dia Mengokohkan dia Di atas Islam Ya ada pendapat Yang lain Ya mungkin Dilihat lah Kondisinya Dilihat Tergiban Dilih Islam Kan orang Ya kan Dia miskin Bisa jadi kan Dia setelah itu kan Terpengaruh Ternyata Masya Allah Gitu Ya Islam Agama yang Ini Akhirnya dia tertarik Ini suatu yang Motiv Ya kalau dia Menduga ini Islamnya ini Pura-pura Gak tau Barangkali ini beneran Apalagi Islam ini Dia dapati Akhlaknya dia baik Misalkan kan Dari pergaulan Sehari-hari Bisa dilihat Ya kan Dia Selama ini memang Akhlaknya baik Cuma Allah Belum kasih hidayah Ya Allah alam Ya Maka seorang kafir Tidak mewarisi Dari seorang muslim Jadi ingat Tentang wasiat itu ya Bolehkah Seorang Berwasiat Untuk keluarganya Yang kafir Itu Jawabannya Boleh Karena dia bukan ahli waris kan Kafir bukan ahli waris Boleh gak wasiat Boleh Tentunya ketika dia melihat Ada kemaslahatan Tadi Iya Ketika ada kemaslahatannya Tadi Ta'liful Qulub Ya Wal muslim Layarithu al kafir Dan sebaliknya Orang muslim Tidak mewarisi dari orang kafir Wal yahudi Layarithu al nasroni Dan orang yahudi Tidak mewarisi dari orang nasroni Ya untung barangkali Jadi hakim Datang dua orang Satunya yahudi Nasroni Pak hakim Gitu Kita mau berhukum Dengan hukum Islam Tolong putuskan Urusan kami Untung bantu Dan sebaliknya Orang nasroni Tidak mewarisi dari orang yahudi Dan demikian Seterusnya Faham ini ya Jadi perbedaan agama Menghalangi warisan Dari dua sisi Dari dua sisi Ada pun kalau ini sekarang Munafik Yang bohirnya Menampakkan ke islaman Tapi waktunya Apa Berisi Kebencian Pengusuhan terhadap Islam dan muslim Yang bohir Allah alam Adalah pendapatnya Menyatakan dapat Kita lihat bohirnya Kita lihat apa bohirnya Sehingga Tuhan menggosah Bingung ragu ini Keluarga saya ini Meragukan gitu Sudah yang Bohirnya saja Dilihat Sudah Kalau Masuk dengan Wasiyat Ahli waris Ya betul Jadi tidak ada warisan Untuk ahli waris Allah telah memberikan Kepada setiap Ahli waris Ya catanya Maka tidak ada Wasiyat untuk mereka Ini kan kalau misalkan Ahli warisnya orang kafir Dia kan bukan ahli waris Berarti kan Nah ketika itu boleh Wasiyat Kalau misalkan Dengan persyaratan Ada sebagai Ada penjelasan Sudah kita lewatkan Kalau semua keluarganya Itu setuju Maka terinci Kalau wasiatnya Di saat Seseorang ini Mau mati Maka sah Ketika sudah mati Harus dilaksanakan Gak boleh mencabut Tapi kalau wasiatnya Setuju semua Ini saya mau wasiat Buat adik kamu Yang kasihan Misalkan cacat Segala macam Dalam kondisi Orang ini masih sehat Setuju 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 semua Masih sehat Maka ketika mati Itu Dilihat Kalau mereka setuju Sudah Dilanjutkan Kalau enggak Ya boleh mereka mencabutnya Sudah lewat itu kan Boleh mereka mencabutnya Kemudian Ada pun rik Rik Perbudakan Adalah sifat Yang dengan sebab Sifat ini Yang dengan sebab Sifat ini Seseorang itu dikuasai Dimiliki Oleh orang lain Sebab Perperangan Antara Kemuslimi Dan Kemusufar Maka orang kafir Ketika dia Menjadi tawanan Tahanan Maka adanya pada Sifat Rik Ini juga sama Perbudakan Menghalangi Warisan dari dua sisi Budak Tidak mewarisi Dan juga Hartanya Tidak diwarisi Oleh keluarganya Karena Hartanya milik Siapa Majikannya Ya Amin nih Rik Kemudian yang berikutnya Yang ketiga Yang ketiga Pembunuhan Sekarang Pembunuhan Apa sih Maka pembunuhan Ada pun Pembunuhan Ya Pembunuhan Maka maknanya Pembunuhan adalah Melayangkan Menghilangkan Ruh Ya Ini yang namanya Pembunuhan Dengan cara Apapun Jadi Pembunuhan Yang menghalangi Seseorang Yang membunuh Dari warisan Adalah Maka Nabi Wari Hak Adalah Pembunuhan Yang dilakukan Tanpa hak Ada pun Kalau pembunuhannya Dengan hak Kisos Seperti Di Algojo Ya Dia harus Melakukan Apa yang diperintahkan Penguasanya Dengan hak Ini ya Dengan hak Pembunuhannya Kisos kan Ya Antarnya Kisos juga Atau Algojo Yang dia Dengan perintah penguasa Untuk Kisos Seseorang Ini kan dengan hak Ya Jadi Pembunuhan Yang menghalangi Seorang Dari warisan Adalah Pembunuhan Yang dilakukan Tanpa hak Berarti Kalau dengan hak Ya tidak menghalangi Dia untuk dapat waris Sawa Unkana Amdan Sama saja Pembunuhannya Dilakukan Sengaja Atau Tidak Sengaja Atau Tidak Sengaja Kalau Sengaja Ya Faham Kalau Enggak Sengaja Bagaimana Lihat Catatan Kaki Nomor Satu Sebagian ulama Berpendapat Bahwasannya Pembunuhan Yang Sifatnya Tidak Sengaja Karena Kesalahan Karena Kesalahan Itu tidak menghalangi Pembunuhnya Dari warisan Sehingga Katanya Sehingga Yang membunuhnya Ini Ngasih Diat Kepada keluarga Yang Dia bunuh Tapi Dia tetap Yaris Memwarisi Bagianya Dari Yang Dia bunuh Tapi Dari Dari Apa yang Dari Harta Yang bukan Dia bayarkan Sebagai Diat Bukan Karena Misalkan Ada seorang Membunuh Saudaranya Karena Kesalahan Kekeliruan Dia mau Manah Sesuatu Ternyata Kena Saudaranya Mati Maka Dia kasih Diat Ini Diat Dikasikan Kepada Keluarganya Dan Dia Mewarisi Dari Yang Dia bunuh Tapi Bukan Dari Diat Yang Dia Bayarkan Dari Harta Peninggalan Dia Ini Pendapat Sebagian Ulama Kalau Pembunuh Secara Keliru Dan Ini Madhabnya Malik Dan Waktar Ibn Qayyim Kata Ibn Mundir Beliau Menukilkan Adanya Ijma Ijma Kesepakatan Perawilama Yaitu Bahwasannya Orang Yang Membunuh Karena Kesalahan Itu Tidak Mewarisi Dari Diat Dari Harta Diat Yang Dia Bayarkan Ini Sepakat Bahwasannya Yang Membunuh Tidak Mewarisi Dari Yang Dia Bunuh Dari Harta Diat Yang Dia Bayarkan Banyak Juga 100 Sekur Rontek Hanyalah Perbedaan Terjadi Pada Warisan Yang Merupakan Harta Peninggalan Yang Dia Bunuh Tidak Sengaja Tadi Adapun Dari Diatnya Sepakat Dia Tidak Mengambil Darinya Tadi Ada Khilaf Sudah Kita Sebutkan Kalau Pendapatnya Alimam Musyafi'i Beliau Berpendapat Bahwasannya Yang Membunuh Itu Sama Sekali Tidak Mewarisi Dari Yang Dibunuh Sedikit Pun Apapun Sebabnya Sengaja Atau Tidak Sengaja Dan Yang Raja Allah Adalah Madhab Alhanabilah Pendapatnya Alhanabilah Yaitu Bahwasannya Pembunuhan Yang Menghalangi Warisan Adalah Pembunuhan Tanpa Hak Apa Pembunuhan Yang Tanpa Hak Itu Nah Sekarang Perlu Kita Ketahui Apa Itu Pembunuhan Yang Tanpa Hak Yang Menghalangi Si Pembunuhnya Dari Warisan Pembunuhan Tanpa Hak Adalah Wahu'al Mabmun Biqawad Pembunuhan Yang Balasannya Jaminannya Adalah Kawad Kisos Iya Dan 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 Juga Pembunuhan Yang Mirip Dengan Kesengajaan Yaitu Apa Kutlul Khotoh Pembunuhan Karena Kesalahan Ini Dua macam Pembunuhan Ini yang Menghalangi Dari Warisan Ini yang Dimaksud Dengan Pembunuhan Tanpa Hak Itu Pembunuhan Yang Ada Tanggungannya Ima Kisos Ima Diyad Ima Kefarah Ataupun Kefarah Itu Pembunuhan Al-Aman Sengaja Dan Pembunuhan Yang Terjadi Kena Kesalahan Sekarang Kita Baca dulu Yang ada Disini Sama Saja Apakah Pembunuhannya Langsung Dia Lakukan Dengan Tangannya Am Bisa Babin Atau Dengan Sebab Sebab Yang Dia Apa Lakukan Seperti Dia bikin Sumur Di jalan Yang biasa Dilalui oleh Kerabatnya Kemudian Dia Kerabatnya Lewat Dan terjatuh Di dalamnya Akhirnya mati Misalnya Dia bikin Perangkap Tujuannya Untuk Membuat Perangkap Binatang Ternyata Saudaranya Kena Ini Kalau Sengaja Jelas Dia memang Membunuh Dan Ini Pembunuhan Ini Menghalangi Warisan Dari Satu Sisi Saja Itu Sisi Orang Yang Membunuhnya Itu Yang Dia Tidak Dapat Ada Yang Dibunuhnya Dapat Jadi Orang Yang Membunuh Tidak Mewarisi Dari Yang Dia Bunuh Dengan Sengaja Atau Mirip Dengan Sengajaan Contoh Misalnya 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 Contohnya Contohnya Misalnya Misalnya Ada Dua orang Saudara kandung Dua orang Laki-laki Saudara kandung Yang Satunya Melukai Yang lain Dengan Jarhan Mumitan Luka yang Mematikan Ditusuk Dengan Pisau Golok Misalnya Ternyata Setelah itu Yang Mati Duluan Yang Melukai Maka Yang Dibunuh Ini Mewarisi Maka Yang Dilukai Itu Mewarisi Dari Yang Melukai Ketika Itu Paham Kan Atau Contoh Yang Lain Ada Dua Orang Misalkan Kakak Beradik Yang Kakaknya Ini Ingin Segera Mendapatkan Warisan Dari Adiknya Akhirnya Dia Bonceng Adiknya Dia Benturkan Ketiang Jatuh Dua-duanya Ya Ternyata Jatuh Dua-duanya Sebelum Mati Misalkan Adiknya Kakaknya Ke Tabrak Apa Mobil Bis yang Lewat Mati Duluan Dia yang Membunuh Maka Adiknya Ini Dapat Tarisan Kalaupun Dia sudah Mati Ya Buat Keluarganya Ya Atau Dia hidup Dia dapat Tarisan Buat Dia sendiri Adapun Kotel Pembunuhan Dengan Hak Perlu kita Lincikan Pembunuhan Dengan Hak Macem-macemnya Jadi Pembunuhan Yang dilakukan Dengan Hak Itu Menghalangi Dulu Tidak Dari Warisan Tidak Menghalangi Dari Warisan Pembunuhan Dengan Hak Contohnya Seperti Seseorang Membunuh Orang Lain Karena Kisos Atau Seseorang Yang Dia Membunuh Orang Lain Karena Membela Diri Membela Diri Kalau Saya Tidak Membela Dirinya Dengan Segera Saya Misalkan Tendang Atau Misalnya Saya Mati Maka Ini Juga Tidak Menghalangi Dia Atau Seseorang Yang Membunuh Orang Lain Karena Sebab Dia Melakukan Sesuatu Yang Secara Secara Diperbolehkan Seperti Dia Misalkan Mendidik Anaknya Dia Memukul Kakinya Anaknya Gitu Kena bagian yang mematikan Dia gak cengaja Gitu Tiba-tiba mati Ini gak menghalangi Bapaknya Karena dia tujuannya Takdim Mendidik anak Dia umur Dia umur Yang dia 10 tahun Lebih Dengan Pukulan Boleh Dia Memukul bagian Tertentu Mati Misalkan Maka dia Tetap Mewarisi dari Anaknya Atau dia Misalkan Mendapati Sebagian keluarganya Sakit Maka dia Obati Dengan dibekam Atau dikasih obat Mati Karenanya Dengan sebabnya Makinnya juga Tidak menghalangi Kenapa Karena dia melakukan Sesuatu yang secara-secara Diperbolehkan Diperbolehkan Itu kotel hak Pembunuhan Yang dilakukan secara hak Kisos Membela diri Atau Mengobati Kerabatnya Keluarganya Ali warisnya Ada pun Pembunuhan secara hak Maka ini Tidak menghalangi Seseorang dari warisan Misal Contoh Seseorang membuntu Membunuh Muwarisnya Kisosan Karena kisos Fairithu minhu Hinaidin Maka ketika itu Dia mewarisi Ya Bobol Barangkali ada pertanyaan Ya Terkait dengan Tiga macam Menghalangi ini Yang menghalangi Seseorang dari warisan Bobol Ya Yang pertama Tadi apa Perbedaan Agama Yang kedua Perbudak Yang ketiga Pembunuhan Kalau Imam Syafi Pokoknya Kalau sebabnya Dia Apapun Alasannya Maka dia Tidak mengwarisi Meskipun Dengan hak Karena Kisos Atau apa Yang mereka Itu Sebagiannya Itu Tujuannya Katanya Agar Menutup celah Menutup celah Ahli waris Untuk Dia Melakukan Kejelekan Keburukan Kepada Pewarisnya Karena dia Ingin segera Dapat warisan Sehingga dia Sangat berhati-hati Dari itu Ya Allah Bukan Bukan kalau warisannya Bukan Kalau dia ngasih Terseraja Hibah Silahkan Dikasihkan Saya mau ngasih Bukan Sampai kan Maaf Kalau warisan Saya Tidak ada jatah Tapi kalau Misalkan Ibu Hadia Saya Bisa lah Menerima Ya sudah Hadia aja Bukan Tadi Siapa lagi Oh tadi Contoh Seorang mati Meninggalkan Apa Ada dua Ada Adik kan Kakak beradik Mati Dan Tidak diketahui Sampai dulu yang mati Kakak meninggalkan Istri dan anak perempuan Adik meninggalkan Istri dan anak laki-laki Tanya kenapanya Tanya kan Perempuan kan Masa ada sisa Nah Perempuan gak ada sisa Karena ada Tadi ada ponakan Sisanya buat ponakan Ya kan Istrinya Seperti delapan Anak perempuannya Setengah Sisanya buat ponakan tadi Ponakan kan dia Ya kan Ponakan dia ya Betul Ya itu Anaknya Iya ponakannya kakak Anaknya adik dia kan Ya itu kan dia Asoba Iya Tadi matanya sempat dulu Tadi 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 Gak 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 saling Gak saling Gak saling Meskipun ada pendapat yang lain Ada yang berpendapat Mewarisi Nanti ada cara-caranya Iya Tapi yang roji Seperti itu Iya Ya Kalau Misalnya Anaknya Kakir Jadi Keluarga muslim Semua Kan gak mewarisi Mereka 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 Ya Memerintah Iya Penguasa Palingnya Mereka Paling kepada penguasa Ya Boleh diambil sama sekali Misalnya Tadi 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 Bagi Ya Enggak Bukan Iya Kembaliknya Iya Bukan Ini waris Apa Ya sudah Jangan diambil Kalau bukan bagian kita Betul Kerja aja Kerja Jualan es Atau apa Cukup ya Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum